Wah, bisa-bisa ketegasan Gibran, keberanian Gibran melebihi bapaknya. Ya, setelah mengetahui kejadian tersebut, Gibran langsung mengintrusikan untuk menutup sekolah dan langsung mengintrusikan juga untuk memproses guru-guru yang mengajar ke-12 anak SD tersebut. Ya, memang respon Gibran sangat cepat sekali ketika mengetahui hal tersebut. Bagaimana tidak, Gibran langsung terjun ke lokasi dan juga langsung mengintrusikan kepada kepolisian untuk segera memproses kejadian tersebut. Dan tentu juga akan mengintrusikan pula menutup sekolah yang telah mengajarkan hal-hal tersebut. Ya, menurut Gibran sih, kejadian tersebut adalah tindakan yang sangat kurang ajar. Maka, Gibran pun dengan tegas langsung menutup sekolah tersebut. Bayangkan, ada kurang lebih 10 makam yang telah dirusak. Guru mana yang bisa mengajarkan hal tersebut? Atau sekolah mana yang mengajarkan hal tersebut? Pantas ajalah, Gibran dengan tegas langsung mengintrusikan untuk menutup sekolah dan juga akan memproses guru-guru yang mengajarkan hal tersebut. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Kesabaran Gibran sudah habis. Gibran tutup sekolah dan guru-guru harap diproses. Wali kota Solo, Gibran Raga Bumi Raga menyayangkan adanya perusakan makam di TPU Cemoro Kembar di Kampung Kristen Kelurahan Mojo, Kejamatan Pasar, Kliwon. Apalagi kasus perusakan tersebut melibatkan anak-anak di bawah umur di salah satu rumah belajar di kawasan tersebut. Ini merupakan bentuk intoleransi. Ngawur sekali. Apalagi melibatkan anak-anak terang Gibran saat dikonfirmasi pada Senin 21 Juni 2021. Gibran pun akan memproses masalah perusakan makam ini. Gibran akan menutup rumah belajar atau sekolah tersebut karena sudah benar baik sekolah atau guru-gurunya. Karena sudah tidak baik sekolah atau guru-gurunya. Tutup saja sekolahnya. Sudah tidak benar. Sekolahnya dan guru-gurunya. Tegas putra sulung presiden Joko Widodo ini. Mereka itu buka sekolah tidak izin dan segera diproses. Ini tidak bisa dibiarkan. Apalagi berkaitan dengan pendidikan anak-anak kecil. Mereka buka sekolah kan tidak izin. Ini tidak bisa dibiarkan. Segera mungkin akan diproses sungkapnya. Nanti yang akan diproses hukum guru atau pengasuhnya. Kalau untuk anak-anaknya akan dilakukan pembinaan karena mereka masih di bawah umur. Ini sudah kurang ajar sekali yang diproses hukum pengasuhnya. Termasuk anak di bawah umur harus ada pembinaan paparnya. Seperti diketahui, jika sebanyak 12 anak di bawah umur diduga telah melakukan pengurusahaan makam di TPU Cemoro Kembar di Kampung Kenteng, Keluran Mojo, Pasar Kliwon. Informasinya, perusahaan tersebut dilakukan pada 16 Juni 2021 lalu pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Anak-anak tersebut merupakan murid dari rumah belajar atau sekolah. Wali kota Solo Gibran Raga Bumi Raga pun langsung meninjau lokasi makam dan bertemu dengan keluarga korban pada Senin 21 Juni 2021 siang. 10 anak di bawah umur diduga melakukan tindakan intoleransi merusak ornamen salib pada makam di tempat pemakaman umum TPU Cemoro Kembar, Kampung Kenteng, Keluran Mojo, Kejamatan Pasar Kliwon, Solo. Terkait kejadian ini, wali kota Solo Gibran Raga Bumi Raga mengintusikan agar ada pembinaan baik pada para anak maupun pengasuhnya. Dari informasi yang diimpun, peristiwa pengerusakan makam oleh anak-anak terjadi pada Rabu 16 Juni 2021 yang lalu. Sebanyak 12 makam dirusak oleh anak-anak dari kelompok rumah belajar yang lokasinya tak jauh dari makam. Kasus ini kemudian ditangani oleh Polsek, Pasar Kliwon. Wali kota Solo Gibran Raga Bumi Raga geram usai mengetahui kejadian ini. Gibran telah meminta kepolisian untuk memproses kejadian ini. Nanti kita proses, gak bisa dibiarkan seperti itu kata Gibran saat ditemui pada Senin 21 Juni 2021. Gibran juga akan meminta pihak kepolisian agar melakukan pembinaan pada para anak yang terlibat pada kejadian ini. Ya, semuanya dibina, anak-anaknya kita bina katanya. Gibran menilai, kejadian intoleransi perusahaan terhadap makam ini tidak bisa dibiarkan. Selain itu, ia juga akan menutup rumah belajar yang menjadi tempat tinggal anak-anak tersebut. Wang mereka buka sekolah gak izin, pastilah ditutup. Guru-gurunya gak bener semua, kurang ajar semua katanya. Sementara itu, menanggapi hal ini Kapolresta, Kota Solo, Kombes Pol Adi Safri, Sima Juntak, mengatakan tengah melakukan proses penyelidikan terkait kejadian ini. Masih dalam penyelidikan? Nanti kita beritahukan hasilnya, katanya. Diketahui sebelumnya sikap tegas Gibran setelah memecat seorang lurah, wali Kota Solo Gibran Raka Bumi Raka, pada waktu itu memecat sopir bus Batik Solo Trans BST. Sopir bus BST itu diperhentikan pas terjadinya insiden BST terserempet dengan rail bus Batara Krishna pada Sabtu 8 Mei 2021 yang lalu. Sudah kami proses, driver atas nama Rohmet sudah kami berhentikan, kata wali Kota Solo Gibran Raka Bumi Raka. Sopir bus BST itu lanjut Gibran diperhentikan karena melanggar yang ia lakukan sudah termasuk pelanggaran berat. Yang jelas, yang bersakutan sudah menyalai Sop, sudah melebihi batas marka pembatas untuk kereta. Kesalahannya kategori berat, terang dia. Dirinya mengaku masih menunggu hasil penghitungan terkait kerugian terkait insiden tersebut. Kami masih menunggu surat dari KAI terkait kerugian kejadian kemarin ungkap dia. Gibran meminta maaf kepada penumpang, pengguna BST maupun KA Batara Krishna atas kejadian tersebut. Putra sulung Presiden Jokowi Dodo, berharap insiden antara bus BST dengan KA Batara Krishna tersebut tidak kembali terulang. Semoga kedepannya tidak terulang lagi tutur dia. Sebelumnya diberitakan bus batik Solo Trans terserempet dengan kereta ati KA Batara Krishna relasi Purwosari-Wonogiri di Jalan Selamat Triyadi. Tepatnya simpang 4 gandengan Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 8 Mei 2021 yang lalu. Tidak ada korban dalam kejadian tersebut. Peristiwa tersebut menyebabkan kaca spion bagian kiri bus BST rusak. Direktur BST Sri Sadat Mojo membenarkan insiden bus BST terserempet dengan KA Batara Krishna di Simpang 4 gandengan Solo. Kemarin kejadian bus BST seenggolan dengan KA Batara Krishna pada Sabtu pukul 10.30. Kata Samad di konfirmasi Kompas.com pada Senin 10 Mei 2021. Sadat mengatakan, insiden bus BST terserempet dengan KA Batara Krishna tersebut murni kesalahan dari pengemudi. Itu memang kesalahan dari pengemudi melanggar SOP kata dia. Menurut dia, pengemudi BST melanggar batas marka jalan saat bus mau berhenti di lampu merah Simpang 4 gandengan. Sehingga bagian depan bus BST terserempet KA Batara Krishna yang saat itu melintas di kawasan tersebut. Harusnya dia, pengemudi menghentikan busnya agak ke kanan. Kemarin itu terlalu ke kiri kata dia. Sadat mengungkapkan, insiden bus BST terserempet dengan KA Batara Krishna baru pertama kali terjadi. Mungkin pengemudi Teledor menganggap itu sudah aman. Bus bergerak mundur, malah semakin tambah ke kiri. Nah kena kaca spion kiri bus dan pecah katanya. Pasca kejadian tersebut, pihaknya telah memberikan sanksi tegas kepada pengemudi bus tersebut. Kemarin selama 2 hari kita lihat CCTV, dengar pengakuan pengemudi dan berdasarkan masukan-masukan. Karena itu pelanggarannya sangat berat sekali. Karena menyakut keselamatan orang, kita PHK, ungkap Sadat. Terima kasih telah menonton!